Hai dingin begini enaknya numis bawang putih yang sudah disampai harum lanjut masukkan ayam yang sudah dicincang atau dicop kemudian tambahkan garam kaldu ayam dan lada secukupnya diaduk-aduk sampai tercampur telah agak matang kemudian kita masukkan daun bawang dan seledri nya diaduk-aduk sebentar saja gak kelayu kemudian kita angkat sisihkan tiga perempat satu perempatnya sisakan di wajan ini Oke berikutnya kita tambahkan sedikit minyak saja pecahkan dua butir telur masak agak terpisah orek-orek sampai tercampur kemudian campurkan dengan daging ayam tadi dicampur menjadi satu kesatuan lanjut dengan tambahkan garam kaldu ayam dan lada sedikit diaduk sampai tercampur masukkan sebungkus indomie ke dalam air yang sudah mendidih rebus sampai empuk setelah tidak terlalu panas tambahkan tepung terigunya aduk-aduk kembali sampai tercampur karena sudah ditulis lanjut dengan mencampurkan daging ayam bawang putih dan daun bawang selerinya diaduk kembali sampai tercampur masukkan bumbunya seperti garam kaldu ayam lada supaya rasanya lebih enak lagi kita campurkan juga bumbu indomie nya semuanya kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur dalam keadaan masih panas kita tuang ke wadah lain yang lebih besar setelah itu masukkan tepung tapioca atau tepung sagunya 300 gram diaduk-aduk kembali sampai tercampur dan sampai berbentuk seperti ini oke berikutnya kita bentuk sesuai dengan selera bisa berbentuk bulat atau kotak atau panjang juga boleh kemudian kita isi telur dan daging ayam tadi yang sudah diberi bumbu lalu kita gulung seperti ini bentuk bola-bola kecil sesuai dengan selera saja ukurannya lanjutkan sampai adonannya habis semuanya jika untuk jualan bisa membuat porsi yang banyak dan bisa juga untuk makan sendiri nah teman-teman udah selesai semuanya kita gulung siapkan air mendidihnya di panci kemudian kita masukkan masukkan bola-bolanya sampai mengapuk angkat dan tiriskan hindangkan di piring atau dimangkok bisa untuk ide jualan hanya di bungkus-bungkus unik dan elegan tambahkan sambal kacang atau saus sambal enak